Intro Perkenalkan, nama saya Nyohani, selaku owner dari Sambel Renyus Wonosobo. Sambel Renyus Nyohani berdiri sekitar tahun 2019, dulu itu saya hobi nyambel ya, terus coba-coba, kayaknya itu ada peluang masih sedikit saingan dan berinovasi dengan melihat Youtube. Di pikiran itu mau produksi sambel untuk yang bisa dikemas dalam botol. Alhamdulillah sekarang udah sampai keluar kota, yang kita jual itu ada nasi bok, snack bok, ada krepik bojikor, ada juga ini warung makan buat makan. Intro Awal mulai itu pertama saya produksi itu dari teman-teman dulu ya, saya minta testinya. Terus lama-kelamaan jadi ikut event, ikut ekspo dan pameran dan lain-lain gitu, terus jadi kenal sampai sekarang. Medianya sosial ya ada, ada Tokopedia, ada Instagram, Facebook, WA, sama Shopee. Sambel Renyus bisa dibeli online ataupun offline, pakai reseller juga ada. Harga semua varian sambel itu Rp25.000 untuk saat ini. Sekarang itu sudah merambah ke luar kota, yang pernah kami kirim itu Banjarnegara, Temanggung, Boyolali, terus Jakarta, Tangerang. Ada juga yang Semarang, ada yang keluar Jawa juga ada. Sambel Renyus bisa juga dibawa ke mana-mana ya, bisa untuk dibawa ke umroh, haji, ke luar negeri dan lain-lain tetap aman. Sebelumnya sudah pernah ada yang bawa umroh, bawa haji, bawa ke luar negeri, itu dikirim ke para teman-teman TKI yang ada di luar negeri juga. Ada juga yang kemarin ada bule ke sini gitu, suka dengan sambel saya. Kalau sambel Renyus insya Allah banyak yang suka ya, tapi untuk target pemasaran itu berkisar antara umur 10 tahun sampai dengan usia lanjut itu masih ada yang suka. Untuk PIRT sudah ada, selain PIRT juga sudah ada halal. Untuk kesulitan di masa pandemi dulu agak nggak berpengaruh ya, tapi pengaruhnya itu pas waktu cabai itu harganya melonjak, terus untuk penjualannya itu karena kita nggak pakai bahan pengawet itu masa penyimpanan, itu jadi kendala terbesar kami untuk produksi. Masa simpan setelah dibuka, tutupnya itu satu bulan nggak apa-apa, aman di suhu ruangan dengan syarat minyaknya itu masih di atas. Kalau di kulkas mungkin sampai satu tahun aman. Untuk kendala produksi kami itu dalam gejolak harga cabai ya, kalau kita cara mengatasinya itu kita setok pas cabai lagi harga di bawah bisa setok di freezer gitu. Hal yang paling berkesan dulu ya, untuk pemasaran itu dulu sulit sekali ya, itu banyak komen-komen yang banyak minyaknya, banyak mijin penyedap gitu. Dulu ada yang gini, ada yang gini dan banyak komentar itu bikin kayak down gitu awal-awalnya itu, tapi dengan seiringnya waktu karena saya memang seorang single parent dan punya dua orang anak yang harus saya biayai, dengan semangat itu saya bisa sampai saat ini. Untuk kedepannya saya ingin sambal renyos itu dikenal semakin luas lagi, banyak yang suka, banyak yang bisa menikmati sampai luas pokoknya. Nantinya jika sambal renyos nyohani sudah dikenal di kalangan masyarakat banyak dan luas, bisa berinovasi dan menambah banyak varian.